Saudara, pada video ini akan dijelaskan salah satu sistem yang membangun tubuh manusia yang dikenal dengan sistem Linvoid. Sistem ini dijelaskan dengan menggunakan powerpoint yang diadaptasi dari powerpoint yang telah disusun oleh Silly, Stephen, dan Tate. Sistem Linvoid sendiri dibangun oleh sejumlah bagian. Ada yang berupa cairan, yang disebutkan cairan Linvoid. Cairan Linvoid ini nanti mengalir di dalam satu jenis pembuluh yang disebutkan pembuluh Linvoid. Di sepanjang pembuluh Linvoid, nanti ditemukan struktur yang berbentuk bulatan, jumlahnya ratusan, yang disebut dengan nodus Linvoid. Struktur lain yang ikut membangun sistem Linvoid ini adalah jaringan Linvoid dan nodula Linvoid, termasuk tonsil, limpa, dan timus. Itu adalah struktur-struktur yang ikut membangun sistem Linvoid ini. Nah, fungsi sistem Linvoid ini adalah untuk menyeimbangkan cairan tubuh. Jadi jumlah cairan yang ada di dalam pembuluh dengan jumlah yang cairan ada di luar pembuluh itu diseimbangkan oleh sistem Linvoid ini. Jadi kalau terjadi kelebihan cairan di dalam jaringan, di ruang-ruang antarsal misalnya, maka sistem ini yang berfungsi untuk menarik kelebihan cairan di dalam jaringan itu untuk dimasukkan kembali ke dalam pembuluh. Nah, fungsi lain dari sistem ini adalah dalam proses penyerapan lemak. Jadi, kalau mau disederhanakan, bahan makanan itu ada tiga kelompok. Ada karbohidrat, ada lemak, ada protein. Nah, karbohidrat dan protein yang diserap di dinding usus halus itu akan dimasukkan ke dalam pembuluh darah. Sedangkan lemak yang diserap oleh epitel usus itu akan dimasukkan ke dalam pembuluh linvoid yang ada di struktur tersebut. Nah, pembuluh linvoid yang berfungsi menyerap lemak yang ada di bagian ini, ini lebih dikenal dengan nama pembuluh laktea. Oke, fungsi lain dari sistem linvoid itu adalah untuk pertahanan tubuh. Jadi, mikroba-mikroba tertutup, termasuk substansi-substansi yang dianggap asing oleh tubuh, yang kebetulan terdapat di dalam cairan linvoid, nanti itu akan disaring oleh nodus linvoid yang ada di sepanjang pembuluh linvoid itu. Nah, setelah cairan linvoid bercampur dengan darah, nanti kemudian proses penyaringan itu akan dilanjutkan pada organ yang disebut dengan limpa. Nah, kalau kita lihat cairan linvoid saja, unsur utama penyusun cairan linvoid itu adalah air. Nah, ada dua substansi, ada dua jenis substansi yang bisa ditemukan terlarut di dalam cairan tersebut. Itu substansi yang berasal dari plasma darah, seperti ion, nutrien, dan beberapa jenis protein, itu salah satu kelompok substansi yang terlarut di dalam cairan linvoid ini. Substansi yang kedua itu berasal dari sel, berasal dari sel, diproduksi oleh sel, baik oleh sel-sel kelenjar maupun oleh sel-sel non-kelenjar. Substansi yang diproduksi oleh sel-sel kelenjar, misalnya hormon dan enzim, sementara substansi yang diproduksi oleh sel-sel non-kelenjar bisa berupa sampah-sampah metabolisme. Nah, nanti ini akan ikut membangun cairan linvoid ini. Nah, pembuluh linvoid sendiri berfungsi untuk mengambil cairan yang ada di jaringan untuk dimasukkan ke dalam pembuluh. Nah, yang pertama berperan untuk melakukan proses pengambilan cairan yang ada di jaringan itu adalah pembuluh linvoid yang paling kecil ukurannya, yaitu kapiler linvoid. Kapiler linvoid ini ditemukan pada sebagian besar tubuh, jaringan tubuh kita. Ada beberapa bagian tubuh yang tidak punya kapiler linvoid, misalnya sistem saraf pusat, kemudian epital, kornea, termasuk sum-sum tulang belakang itu tidak punya kapiler linvoid. Nanti akan dijelaskan seperti apa proses pengambilan cairan pada daerah-daerah tersebut. Nah, pembuluh linvoid ini lebih permeable dibandingkan dengan pembuluh kapiler darah. Jadi kapiler linvoid itu lebih permeable karena dia tidak memiliki membran basah, berbeda dengan kapiler darah yang punya membran basah. Nah, nanti kapiler-kapiler linvoid itu akan bertemu membentuk pembuluh linvoid yang diameternya lebih besar. Nah, pembuluh linvoid strukturnya mirip dengan pembuluh vena. Nah, jadi di sepanjang sisi dalam pembuluh linvoid itu ditemukan katup-katup yang terbuka ke salah satu arah saja. Kediran katup di dalam pembuluh linvoid ini berfungsi untuk mencegah terjadinya aliran balik cairan linvoid, sehingga kemudian cairan di dalam pembuluh linvoid tersebut mengalir ke salah satu arah saja. Nah, setelah ini cerita tentang pembuluh linvoid utama yang bisa ditemukan pada daerah thorax dan abdomen. Kalau kita perhatikan dengan seksama, paling tidak ada lima jenis batang linvoid yang bisa ditemukan di area ini. Yang pertama adalah batang jugular kanan dan kiri. Ini berfungsi untuk menerima dan mengalirkan cairan linvoid yang berasal dari kepala dan leher, kiri dan kanan. Kemudian, batang subklavia kanan dan kiri berfungsi menerima dan mengalirkan cairan linvoid yang berasal dari tangan, kemudian dinding thorax bagian superficial termasuk dari kelenjar mamai kiri dan kanan. Itu diterima dan dialirkan cairan linvoidnya oleh batang subklavia ini. Kemudian, batang yang ketiga adalah batang bronchomediastinal, kiri dan kanan. Berfungsi untuk menerima dan mengalirkan cairan linvoid yang berasal dari organ-organ yang terdapat di dalam rongga thorax termasuk dari dinding thorax bagian dalam. Itu diterima dan dialirkan cairan linvoidnya oleh batang bronchomediastinal ini. Nanti, pada bagian ini ditemukan batang linvoid yang lain yang disebut dengan batang intestinal. Batang intestinal ini berfungsi untuk menerima dan mengalirkan cairan linvoid yang berasal dari organ-organ yang terdapat di dalam rongga abdomen. Abdomen, khusus hati, kemudian lambung termasuk kelenjar-kelenjar pankreas. Itu diterima dan dialirkan cairan linvoidnya oleh batang intestinal ini. Nah, batang yang terakhir adalah batang lumbar. Batang lumbar ini berfungsi untuk menerima dan mengalirkan cairan linvoid yang berasal dari rongga pelvic termasuk organ-organ yang ada di dalam rongga pelvic. Misalnya, gonad, kemudian ginjal termasuk kelenjar-kelenjar adrenal. Nah, itu cairan linvoidnya itu diterima dan dialirkan oleh batang lumbar ini. Nah, nanti batang lumbar dan batang intestinal ini bermuara pada satu jenis pembulu linvoid yang paling besar ukuran yang disebut dengan duktus thoracicus. Nah, semua pembulu linvoid itu nanti akan bermuara pada vena subclavia. Entah vena subclavia kiri atau subclavia kanan. Jadi, pembulu linvoid bersinambung dengan vena yang ada di daerah thorax ini. Jadi, kalau mau disederhanakan, semua cairan linvoid yang berasal dari sisi kanan tubuh mulai dari diafragma sampai dengan kepala bagian kanan itu pembulunya masuk ke dalam vena subclavia kanan ini. Sementara, semua cairan linvoid yang berasal dari daerah lain, selain yang disebutkan tadi, itu masuk ke vena subclavia kiri. Jadi, pembulu linvoid itu ada berupa batang, batang jugular, subclavia, bronchomediastinal, batang intestinal, dan batang lumbar. Nah, pada sisi kanan tubuh, batang-batang itu langsung bersinambung dengan vena subclavia kanan ini. Sementara, pada sisi kiri tubuh, jugular kiri dan kanan itu bersinambung dulu dengan duktus thoracicus sebelum dia bermuara pada batas antara vena jugular interna kiri dengan vena subclavia kiri. Terima kasih telah menonton!